Bisa melewati detik-detik pertambahan usia di hadapan Kaabah memang menjadi impian Meli Guslow sejak lama. Dan beruntungnya hal tersebut bisa terwujud di tahun ini saat dirinya melakukan ibadah umrah beberapa waktu lalu. Itu pun ternyata gak semudah itu. Jadi kita gak bisa mengatur waktu kita untuk tank jam 12 ada di depan Kaabah gak bisa. Karena kalau misalnya Allah bilang enggak ya enggak gitu. Nah kemarin itu semuanya kayak udah kebetulan banget direstui kali ya. Jadi di tawaf putaran ketiga pas saya lihat jam di zam-zam tower itu jam 12 tank. Mas Anto juga lihat handphone jam 0000 itu pas putaran ketiga di tawaf. Jadi bener-bener di depan Kaabah dan bisa megang Kaabah itu luar biasa banget ya. Itu kayaknya ulang tahun saya yang paling berkesan dan spesial. Saya bersyukur banget gitu. Lalu hikmah apa saja yang bisa dipetik Meli sepulangnya dari perjalanan umrahnya kali ini? Dapat pembelajaran baru lah ya. Karena umrah itu kan kita melihat betapa banyak macem-macem orang dengan segala keambisiusannya untuk memasuki Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya saya melihat aja bahwa esensinya dari sebuah ibadah itu tidak seperti itu gitu. Karena apalagi di Nabawi kan kita mempelajari dan mendekatkan sifat kita kepada sifat Rasul. Jadi begitu sabarnya kota itu, sejuknya kota itu, teduhnya dan damainya kota itu. Tapi banyak banget orang yang berdesak-desakan bahkan rela nendang-nendang kepala orang untuk beribadah di situ itu. Itu saya belajar banyak dari situ bahwa ternyata esensi dari sebuah ibadah itu adalah sabar.